Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Ada satu hal yang menarik ketika Sang Buddha membabarkan dhamma Beliau sering menggunakan perumpamaan dalam pembabaran dhamma Mengapa? Karena dengan perumpamaan ada beberapa orang yang akan memahami dhamma dengan lebih mudah Sang Buddha biasanya bersabda Upamaya midekace vinyupurisa basi tasa atang aja nanti Di sini ada beberapa orang bijaksana yang akan memahami makna yang diucapkan melalui perumpamaan Dan menarik sekali ketika kita berbicara tentang meditasi Sang Buddha sering memberikan perumpamaan bahwa pikiran kita ini seperti seekor sapi Seekor sapi yang harus dijinakan Dan hal ini dan itu juga telah digunakan oleh bantik Buddha Gosha di dalam Visuddhimagya Belum mengatakan Pada saat kita bermeditasi Mencoba untuk menjinakan pikiran kita Kita diumpamakan seperti seekor anak sapi yang harus dijinakan Bagaimana kita menjinakan seekor anak sapi? Kita membutuhkan dua hal Yang pertama kita membutuhkan tali Yang kedua kita membutuhkan tiang Anak sapi yang liar tadi Yang sukanya berlari Sukanya merontak ke sana kemari Harus diikat dengan tali Lantas kemudian diikat lagi dengan tiang Pada saat anak sapi tersebut diikat dengan tali dan diikat dengan tiang Apakah kemudian Anak sapi tersebut bisa langsung menjadi jinak? Tentu tidak Dia masih mencoba untuk merontak Dia masih mencoba untuk lepas dari ikatan tali tersebut Tetapi seberapapun jauhnya dia berlari Berputar-putar Dia tidak akan bisa jauh Dia akan kembali lagi Karena lehernya tertarik oleh tali tersebut Dan setelah sekian lama Sapi tersebut kemudian menjadi jinak Sapi tersebut menjadi jinak Dan duduk diam di bawah tiang Nah demikian pula Pada saat kita bermeditasi Pikiran kita itu diibaratkan seperti sekor anak sapi Sedangkan tali Adalah perumpamaan atau simbol dari perhatian Dan tiang adalah simbol dari objek meditasi Untuk menjinakkan pikiran kita Untuk menenangkan pikiran kita Kita membutuhkan sati Dan juga membutuhkan objek meditasi Sati adalah talinya Objek meditasi adalah tiangnya Pikiran adalah anak sapi yang liar tadi Lantas bagaimana cara bekerjanya? Pada saat kita mengarahkan pikiran kita Kepada objek meditasi Karena pikiran kita terbiasa mengembara Pikiran kita terbiasa liar Tidak jinak Terus berlari Maka akan berlari Baru beberapa detik Pikiran kita sudah mengembara jauh Tetapi kalau kita punya perhatian Maka kita tahu pikiran sudah mengembara Maka fungsi dari sati Fungsi dari perhatian Adalah menarik pikiran yang mengembara tadi Kembali kepada objek meditasi Kembali kepada tiang Tetapi pikiran kita yang seperti Anak sapi yang liar Akan terus mengembara Terus berputar-putar Terus mengembara Terus ke sana kemari Tetapi kalau setiap kali Pikiran keluar Tali perhatian menarik lagi Pikiran keluar Tali perhatian menarik lagi Terus demikian Lama kelamaan Pikiran menjadi jinak Lama kelamaan Pikiran menjadi jinak Duduk bersama dengan Tiang objek Itulah Dalam meditasi Yang harus kita lakukan adalah Setiap kali pikiran mengembara Kembalikan kepada objek Mengembara lagi Kembalikan kepada objek Sehingga suatu saat Pikiran Batin kita Akan tenang Duduk tenang Bersama dengan Objek meditasi yang digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.